Temuan kegiatan vaksinasi yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis atau juknis ditemukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pemantauan kegiatan vaksinasi di kota Tarakan. Kepala Keasistenan Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman Kaltara, Bakuh Dwi Tanjung mengatakan, Dalam hal pencegahan mal administrasi, kegiatan kajian cepat atau repeat assessment tahun ini berkaitan tentang pelaksanaan vaksinasi. Pihaknya pun menemukan sejumlah kegiatan vaksinasi yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis. Seperti kartu vaksin, yang diterima peserta masih ada yang tidak melampirkan kontak keluhan vaksin. Syarat untuk tetap di lokasi vaksin 15 menit setelah divaksin, ternyata tidak sampai 15 menit sudah meninggalkan tempat. Tempat cuci tangan hanya disediakan satu, hingga tidak ada tim yang dibentuk untuk mengatur penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan vaksinasi. Temuan tersebut nantinya akan dibuatkan sebagai laporan analisis yang akan disampaikan sebagai saran perbaikan dengan mengendang kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan dinas lingkungan hidup. Nah, kebanyakan kita melihat tidak terisi kontaknya. Di gedung wanita, kayak kemarin di Kementerian PU, lalu OJK, itu kita lihat tidak ada nomor kontak yang tersedia di sini. Nah, kita juga sudah konfirmasi ke DINCES ya, terkait dinas kota. Karena mereka punya seharusnya tim untuk mengelola pengaduan IP, komdanya harusnya ada. Nah, alasannya kenapa nomornya tidak dimasukkan, karena banyak WA yang masuk, aduan yang masuk seperti itu, yang menurut mereka itu gejala-gejala ringan seperti itu, sehingga mereka kewalahan untuk membalas. Nah, menurut kami, itulah tujuannya, itulah tujuannya hotline itu call center ditaruh di situ, agar orang bisa mengadukan apa yang direcet. Jan Nuryansyah melaporkan. Jan Nuryansyah melaporkan. Jan Nuryansyah melaporkan. Jan Nuryansyah melaporkan. Jan Nuryansyah melaporkan.